Intro Otorita Ibu Kota Nusantara menyatakan bahwa Progres pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan Saat ini secara keseluruhan telah lebih dari 70% Infonya sudah di angka 71% lebih Dan besar kemungkinan itu akan bertambah lagi Untuk beberapa hari ke depan Karena yang kita ketahui bersama bahwa setiap minggunya Progres pengerjaan di KIPP itu meningkat sekitar 2 hingga 3% per minggu Nah pada dasarnya seluruh progres dari pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan Yang ditargetkan untuk operasional pada Agustus ini telah mencapai 70% lebih Padahal itu terdiri dari beberapa infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, air minum, kemudian kantor-kantor pemerintah dan juga rumah susun ASN Selain bangunan tersebut yang digarap menggunakan dana APBN Terdapat juga bangunan yang dilakukan oleh investor swasta yang sejak groundbreaking pertama pada September 2023 Dimana pembangunannya berjalan sesuai dengan jadwal dan ditargetkan supaya bisa operasional pada Agustus pula Seperti misalnya hotel dan rumah sakit Jadi pemerintah terus menargetkan pembangunan ini sesuai dengan target Salah satu misalnya seperti jaringan listrik dan gas di IKN Nusantara Itu kabarnya juga mulai beroperasi pada Agustus 2024 ini Jadi selain penyediaan infrastruktur dasar yang terus dikebut Tentu juga sarana dan prasarana pendukung juga terus dikebut Seperti misalnya gas untuk IKN Penyediaannya sudah ditetapkan oleh otorita IKN sebelumnya bersamaan dengan listrik Dimana kalau untuk listrik oleh PLN sedangkan gas oleh PT PGN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Bahwa IKN Nusantara direncanakan menggunakan campuran gas hidrogen Dan gas alam sebagai sumber dari gas kota Agar sejalan dengan visi IKN dengan net zero emission Meskipun gas alam dianggap sebagai sumber energi bersih Gas alam tidak dapat diperbaharui Oleh karena itu direncanakan IKN agar memproduksi dan mengekspor energi surya Yang setara dengan jumlah energi yang digunakan dari gas alam Untuk mencapai K-Performance Indicator atau KPI Sebagai Forex City atau Kota Hutan Ibu Kota Nusantara menjalankan prinsip pembangunan rendah karbon Prinsip itu dimaksudkan untuk mendukung kebijakan nasional Mengenai penurunan emisi gas rumah kaca Dan memaksimalkan peran ruang terbuka hijau Ataupun hutan dalam penyerapan karbon Serta untuk memperbaiki kualitas udara Yang harus didukung dari penggunaan energi baru dan terbarukan Jadi dalam pembangunan infrastruktur di IKN ini Harus sejalan dengan visi IKN itu sendiri Yang mana Ibu Kota Nusantara ini dibangun Atas dasar konsep Kota Hutan atau Smart Forest City Dan juga Green City Terima kasih telah menonton!